Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai pada momen ini saya ingin menunjukkan perkembangan penyemain biji singkong ya ini jadi sudah tumbuh ya sudah sekitar tiga minggu ya jadi siap dipindahkan di lapangan ya cuma ini kan musim kemarau ya jadi ini hanya sekedar percobaan ya jadi memang ada hambatan terutama semut ya pada saat penyemain ya jadi kita harus apa namanya Hai memberikan anti semutnya tapi ini ya mungkin banyak juga yang enggak seragam tumbuhnya ya ada yang baru apa namanya terkecambah ya ada yang sudah jadi ini memang tidak merata ya karena memang agak susah ya menumbuhkan biji singkong dengan cara biasa ya jadi ini kita masukkan ke dalam keranjang ya supaya tidak diganggu ayam atau binatang ternak yang lain setelah kita berhasil nanti batangnya ini baru dikembangkan sebagai F2 ya jadi bisa dikembangkan sampai tiga kali ya jadi setelah tiga kali itu sudah sudah tidak bagus ya tapi kalau di petani kan enggak enggak tahu kapan apa asal usulnya kapan pertama cuma dari biji ya jadi taunya dari batang ya jadi ini eh sebenarnya eh tugas peneliti ini ya cuma mungkin belum belum dimasyarakatkan ya jadi coba kita ingin memasyarakatkan jadi dengan biji yang sudah sudah dikumpulkan bisa dikembangkan untuk selanjutnya di eh tanam di lapangan bahkan eh kedepannya kita langsung biji itu kita kita langsung ditanam di lapangan ya seperti kacang-kacangan ya mudah-mudahan berhasil Oke sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh